Sering perut begah? Jangan-jangan kamu ngalamin ini deh Halo guys, bertemu lagi dengan saya Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah merespon maupun yang telah merkomentar dalam video yang membahas tentang perut begah Nah, dalam video kali ini saya mau membahas tentang satu informasi yang cukup penting dan serius tentang penyebab perut begah ini Nah, semoga teman-teman dapat memperoleh informasi dan bisa memperiksakannya untuk lebih lanjutnya lagi Sebelum membahas lebih jauh, saya memberikan informasi bahwa Indonesia sekarang masuk kategori sebagai negara lima besar yang penduduknya mengalami diabetes Nah, apa hubungannya nih dengan mengalami begah atau kembung ini? Sebenarnya perut kembung dengan gula yang kita konsumsi setiap hari itu ada hubungannya loh Jadi kalau misalnya kita sering mengalami kembung, mungkin kita harus cek berapa banyak gula yang kita konsumsi setiap hari Nah, gula di sini bukan berarti gula yang kita makan secara langsung ya Tapi gula yang dalam bentuk makanan lain, termasuk nasi Jadi kalau misalnya kita sering makan nasi yang banyak, makanan yang manis-manis, minuman yang manis, belum lagi camilan yang manis Itu termasuk konsumsi gula Nah, dalam video ini bagaimana ketika dalam sehari, orang itu bisa makan Ternyata kalau dikumpulin, itu gulanya cukup banyak Nah, gula ini dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan juga retensi air di dalam perut kita Jadi ketika kita mengalami kelebihan konsumsi gula, itu dapat menyebabkan perut kita kembung atau begah Jadi cara mengatasinya gimana? Ya kita kurangi konsumsi gula kita dan kita lihat hasilnya apakah ada perubahan Atau mau paling gampang, ya kita cek gula darah aja ya Selain kembung, juga dapat menyebabkan gerak usus kita itu menjadi tidak teratur Sehingga menyebabkan buang air besar jadi tidak teratur, lalu mengalami sebelit, bisa mengalami juga diare, gas berlebih, bahkan juga kembung ya Jadi ketika kita mengkonsumsi gula yang terlalu berlebihan, pencernaan kita itu jadi terganggu Jadi bagi teman-teman, nggak usah deh buru-buru minum obat dan lain sebagainya Coba cek kadar gula dalam diri kita Atau paling gampangnya, lihat konsumsi gula yang kita makan dalam sehari Kita dapat ketahuan nih, kebanyakan yang manis-manis atau enggak Kenapa gula itu bisa menyebabkan pencernaan terganggu? Karena bakteri jahat dalam tubuh kita, secara khusus dalam pencernaan kita Itu memakan ragi yang berasal dari gula Sehingga mengganggu pencernaan kita Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur makan makanan yang mengandung gula Apalagi dalam sehari itu cukup berlebih Teman-teman jangan malah duduk Kalau bisa juga olahraga atau minimal jalan ya Supaya produksi atau gula kita itu jadi kayak terbakar gitu lah ya Intinya seperti itu Nah semoga dari video ini dapat membantu teman-teman Dan teman-teman dapat sembuh dari perut begahnya Dan nanti kalau misalnya ada request atau komentar Boleh komen Nanti saya akan bahas untuk hal lainnya yang berhubungan dengan perut begah Sampai ketemu lagi, bye Bye